Iman itu kan kalau kita analogikan Seperti kita punya handphone Handphone itu kalau dipakai Terus lama-lama kan baterainya akan Low bed Kalau udah low bed mati Biasanya kalau low bed otomatikan kita charge lagi Biar apa? Biar on fire lagi nih handphonenya Biar kita bisa manfaatkan lagi Jangan udah mati ditaruh Sama kayak gini nih Kita lapar, apa yang kita lakukan kalau kita lapar? Makan Jangan diem Nah itu maksudnya kayak gitu Ketika kita misalnya lagi futur kayak gitu Lagi kondisinya lagi lemah kayak gitu Charging lagi Makan lagi Apa sih makanan untuk futur itu? Zikrullah tadi, zikrul maut tadi Majlis ilmu, majlis zikir Bertemu dengan silaturahmi ya Bertemu dengan teman, sahabat dan lain sebagainya Itu adalah nutrisi untuk melawan rasa futur gitu Jadi kalau futur jangan diem di rumah Jangan ngegalau gitu Karena udah mau futur makin galau Tenggelam lah sudah kita Jadi tenggelam dalam keputuran Nah lama-lama Kalau udah tenggelam dalam keputuran Over time Nah tadi kan udah ada beberapa pertanyaan nih Curhatan netizen yang masuk nih Sekarang coba kita lanjutin nih Curhatan netizen Go go Curhatan netizen apalagi nih Kalian kita sekarang dengerin aja curhatannya ya Oh iya Oke nih ya Ada apa nih apa bay? Dari temen aku nih Temen aku Dia curhat Kenapa ya akhir-akhir ini Merasa futur Iya Banget diri ini Ikut kajian Futur banget Bukan merasa futur Banget diri ini Ikut kajian udah Setelah kajian Biasanya sadar Bahwasannya diri ini harus bangkit dari keputuran ini Betul Dan janji pada diri sendiri akan bangkit dan berubah lebih baik lagi Betul Tapi realitanya hal itu mustahil Sulit diri ini untuk bangkit dari futur ini Boleh minta solusinya? Wah dia sudah 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 Bukan Dia sudah Sudah Mensugestikan Dia sudah mendoakan dirinya untuk sulit dari futur Ya Jadi sebenernya gini Futur itu kan sesuatu yang mungkin Akan ada banyak orang yang merasakan gitu ya Termasuk mungkin diantara kita juga pernah merasakan futur Pernah ada satu kondisi dimana kita Jenuh banget gitu ya Terus kayak gak semangat dalam beribadah Mungkin ada 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 beberapa orang yang mungkin merasakan itu Dan itu tidak sedikit yang merasakan seperti itu Ya itu bagian dari Apa ya Pluktuatifnya iman dalam diri kita ya Karena iman itu kan Yajidwayangkus ya Iman itu kan turun Iman naik dengan ketaatan gitu ya Dan iman akan turun dengan kemaksiatan Jadi Poinnya ini adalah Ketika kita futur Terus Sudah ngerasa Kajian udah Terus apa Semua ibadah Semua ibadah Dan udah berusaha untuk Oke I wanna Aku mau fight nih Aku mau come back lagi nih Buat Soleh lagi dan lain sebagainya Maka Ada beberapa hal yang harus Nanti kita lakukan gitu Nah diantara hal untuk Melawan keputuran Atau untuk Kita Ngetreatment Rasa futur itu Atau misalnya Mengembalikan perasaan futur itu Memang salah satunya Datang ke majelis ilmu Datang ke majelis zikir Dimana disana disebutkan Nama Allah gitu ya Kita diberikan Pemahaman iman dan lain sebagainya Untuk menguatkan kita Tapi ternyata Itu aja gak cukup Ya Kita Pertama ini harus dilakukan Secara terus menerus ya Maksudnya kayak Datang kekajian Terus menerus Terus menerus gitu Karena Bisa jadi Untuk menghilangkan keputuran itu Memang seperti kayak Kita Lagi nyuci Nyuci baju Dan di baju itu ada kotoran Terkadang gak cukup sekali Buat Nyikat kotoran itu Iya gak Misalnya udah disabunin Disikat Di baju ini pakai air Eh ternyata masih ada Iya kan Disabunin lagi Disikat lagi Masih ada terus Sampai bersih kan Sampai kemudian bersih Dan bisa dipakai kembali gitu kan Wangi lagi Dan lain sebagainya Begitupun dengan hati kita Sebenernya Untuk Menyucikan hati Menyucikan jiwa itu Memang Perlu perjuangan Perlu Allahumma paksakan Iya bener Harus kita paksakan Karena Memang disitulah Pertarungannya kita Dengan Nafs gitu ya Dengan hawa nafsu kita Dengan jiwa kita Untuk melawan Rasa futur itu Tarikan-tarikan Untuk mengajak kita Kepada kemalasan Dalam beribadah Rasa gak punya motivasi Dalam hidup Hampah Dalam menjalani aktivitas Itu kan Adalah keadaan futur gitu Dan itu Kalau dibiarkan Itu gak baik gitu Karena Karena Akan semakin Membuat kita itu Jauh Daripada Apa ya Ruang-ruang Keimanan Akan membuat Semakin jauh Daripada Tarikan-tarikan Untuk datang ke Majelis ilmu Misalnya ke Masih Dan lain sebagainya Makanya jangan Dibiarkan Nah terus Pertama Terus lakukan Datang ke kajian Terus aja Sampai kemudian Hati itu Menemukan titik nyamannya Nah yang kedua Yang kedua Perbanyak Untuk menghisap diri Muhah sahabah Karena bisa jadi Bisa jadi Bukan kurangnya Kita datang ke kajian Bukan juga Kurangnya kita Nonton youtube kajian Tapi bisa jadi Ada kesombongan Dalam diri kita Ada Ada kelalaian Dalam diri kita Ada dosa juga Yang mungkin Gak kita sadari Gitu Maka Hisap diri kita Ini sebagaimana Dilakukan oleh Para sahabat Senantiasa menghisap diri Bahkan ada sahabat Yang senantiasa menghisap diri Sebelum dia tertidur Jadi sebelum tidur Dia hisap dulu dirinya Hari ini Saya lakuin dosa apa Kalau ada orang yang Menyakiti saya maafkan Kalau saya pernah Menyakiti orang lain Saya minta maaf Misalnya kayak gitu Saya bersihkan hati Ada rasa Ada minci dan lain Sebabnya dibersihkan Hati Jadi kita Menghisap diri itu Harus senantiasa Sering dilakukan Karena diantara Cara untuk Menjaga hati Menjaga jiwa kita Itu dengan cara Menghisap diri kita Ya kita tuh Pasti banyak dosa Apa ya Kelawaian yang kita lakukan Sampai Allah mungkin Bisa jadi mengeraskan hati kita Dengan futur ini Futur itu Karena Kayak Kok kajian udah Tapi hati masih keras Kayak gitu ya Berarti kan hatinya Kotur berarti ya Mungkin kita pernah Atau mungkin kita pernah Ada kata-kata yang Tidak pantas Keluar dari mulut kita Itu kan mengeraskan hati tuh Dan itu bertumpuk gitu Hingga akhirnya ada satu titik Dimana Nah itu tadi Futur itu terjadi gitu Karena Hati kita itu Sulit untuk menangis gitu ya Maksudnya tersentuh gitu ya Sulit untuk menerima kebenaran Dan lain sebagainya Itu kan titik-titik Dimana kita hati udah mulai mengeras tuh Nah akhirnya Tadi futur tadi Itu yang pertama Kita coba untuk Muhasabah diri Kalau bisa menangis Menangis Apa sih yang dibayangkan Ketika muhasabah Ya bayangkan lah ketika kita misalnya Kita melakukan dosa Ya kita berbuat dosa Bayangkan juga ketika Misalnya kita Seandainya Allah wafatkan Dalam waktu Hari ini Atau esok Atau lusia dan lain sebagainya Bayangkan bagaimana Perjuangan orang tua Sesuatu yang bisa menyentuh Satu hati sanubari kita Untuk Luruh gitu Untuk lembut gitu Jadi jangan dibiarkan hatinya Jadi keras gitu Coba cari Hal yang sekiranya Bisa melembutkan hati kita Kalau misalnya kita Apa bayangkan tentang Bagaimana perjuangan orang tua Mendidik kita ya Jadi hal-hal yang sekiranya Buat kita nangis Nah di titik itulah Kita pasrahkan semuanya Kepada Allah Itu untuk melembutkan Kembali hati kita Itu muhasabah Kemudian Yang kedua Setelah bermuhasabah Hadirkan sikap murokoba 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 itu apa sih Pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ketika kita kutur Ingat Allah itu Menyaksikan kita Allah lagi ngeliatin kita nih Allah Tahu apa yang kita lakukan Kalau misalnya baik Itu akan bernilai baik Di hadapan Allah Tapi yang kita lakukan Hanya kesiasiaan Maka itu akan bernilai Kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat itu Kemudian Apa yang selanjutnya Maka setelah itu dilakukan Coba terus bermujahada Bersungguh-sungguh Sungguh-sungguh Untuk terus melakukan itu Ibadahnya dipaksain 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 Dibangun habitnya Memang harus dipaksain Karena ya itu iman Untuk dibuktikan Itu harus dengan Pemaksaan tadi Dilawan tadi Godaan futur itu Dilawan Godaan Shaitan itu Ya maka Tidaklah kita Mengatakan bahwa kita Beriman kepada Allah Kecuali setelahnya Akan diuji Maka ujian pertamanya Itu bisa jadi itu tuh Ujian hati itu Melawan rasa malas Melawan rasa futurnya Tadi gitu Kita Berjahadah Bersungguh-sungguh Untuk menjalankan Semua Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Terus yang selanjutnya Apa untuk melembutkan Hati kita tadi ya Coba Zikrul maut Ya Mengingat kematian Jika seandainya Kita wafat Bakal apa yang Sudah kita bawa Bagaimana wafatnya kita Apa Khusnul khatimah Atau Apa su'ul khatimah Kemudian Apa ya Hal-hal baik Apa yang sudah kita lakukan Atau mungkin Ada hal-hal buruk Yang pernah kita lakukan Jadi itu Zikrul maut itu Untuk melembutkan hati Untuk membuat Memlembutkan kerasnya hati Dan mengembalikan Semangat kita Gitu Nah itu ya Jadi diantara Hal yang harus kita lakukan tadi Majelis ilmunya Tetap dilanjutkan Untuk memberikan pemahaman Agar kita terus termotivasi Jangan sampai ditinggalkan Lalu setelahnya apa Nah ini Pentingnya juga Di antara Hal yang Mungkin bisa menjadi Salah satu sarana Untuk mengembalikan rasa futur Itu adalah punya Sahabat Kalau belum menikah Teman-teman soleh Punya teman-teman yang soleh Teman-teman yang soleh Itu penting banget Karena di saat futur itu Mereka yang akan Ngangkat kita Jangan Bergaulnya sama teman-teman Yang Betul Itu penting banget Sahabatmu adalah syafaatmu Jadi Kalau kita punya Teman-teman soleh Teman-teman baik Ketika kita lagi males Kita akan ditarik Tapi kalau teman-teman Nyetek sih Kalau lagi males Makin males Ngajaknya malah Ketempat yang Terus Kalau misalnya Itu sahabat Kalau belum menikah Tapi kalau misalnya Sudah mau menikah Itu lebih baik Punya pasangan yang soleh Itu bisa menjadi Salah satu sarana Untuk saling mengingatkan Dan saling menguatkan Dalam kebaikan tadi Kalau syukur-syukur Punya ini ya Halako Atau misalnya Apa ya Majelis-majelis Ilmu Yang secara intens Kita ikuti Akhwat dengan akhwat Ikhwan dengan ikhwan Itu bisa menjadi Charging iman Kenapa? Karena Iman itu kan Kalau kita analogikan Seperti kita Punya handphone Handphone itu Kalau dipakai Terus lama-lama Kan baterainya akan Low bed Kalau udah low bed Mati Biasanya kalau Low bed atau mati Kan kita charge lagi Biar apa? Biar on fire lagi nih Handphone-nya Biar kita bisa Manfaatkan lagi Sama Udah mati ditaruh Sama kayak gini nih Kita lapar Apa yang kita lakukan Kalau kita lapar? Makan Makan Jangan diem Jangan diem Nah itu Maksudnya kayak gitu Ketika kita Misalnya lagi Futur kayak gitu Lagi kondisinya Lagi lemah Kayak gitu Charging lagi Makan lagi Apa sih makanan Untuk futur itu? Zikrullah tadi Zikrul maut tadi Majelis ilmu Majelis zikir Bertemu dengan silaturahmi ya Bertemu dengan teman Sahabat dan lain sebagainya Itu adalah Nutrisi untuk Melawan rasa futur gitu Jadi kalau futur Jangan diem di rumah Jangan ngegalau gitu Karena udah Mau futur Makin galau Tenggelam lah sudah kita Jadi tenggelam Dalam keputuran Nah lama-lama Kalau udah tenggelam Dalam keputuran Ya tadi Ada overthinking Kemudian Insecure muncul Kemudian udah Gak pede lagi deh Gitu dan lain sebagainya Yang akhirnya Yaudah lah Aku mau gini aja deh Pasrahnya Tapi Pasrahnya itu Pasrah menyerah Bukan pasrah Kepada Allah gitu Pasrahnya hopeless gitu Yaudah lah kayak gak ada harapan Kayak seolah-olah hidupnya Udah mentok gitu Hidup aku mah Udah lah gini aja gitu Gak neko-neko misalnya Tapi kayak Hidupnya kayak sempit Suasananya gitu Padahal kan Kehidupan ini luas banget Luas banget Cakra Allah berpikir itu Luas banget gitu Nah itu Hal-hal seperti itu Yang harus kita hindari Jadi Fight Teruskan untuk lawan Dan selalu minta Sama Allah untuk Dijaga hati kita ya Minta sama Allah Doa sama Allah Itu harus selalu dipanjatkan Kita tuh kadang mungkin Jarang ngedo'a Ya betul Bisa jadi jarang ngedo'a Karena doa itu kan Tanda Kepasrahan Tanda Penghambaan Itu doa Doa itu bukan Semata-mata kita butuh loh Maksudnya butuh Butuh pertolongan Tapi doa itu bentuk keimanan Tanda bahwa kita itu Memang hamba yang gak punya Kemampuan apa-apa Kecuali kalau kita minta Sama Allah dan Allah Tolong sama kita gitu Itu doa tuh kayak gitu Ya kayak kita lagi Misalnya ada orang ngemis gitu kan Memelas Kayak itu Coba kalau ngemisnya Pake outfitnya keren Ada yang ngomong asli gak? Enggak Orang kaya Benar Misalnya Maksudnya gini kan Artinya apa? Ya berdoa lah Sebagai Sebagai mana Seorang pengemis Membutuhkan Pertolongan gitu Artinya memang Ya kita Kalau pengemis itu kan Sama manusia gitu ya Yang sama-sama punya kemampuan Kalau kita ke Allah Itu kita gak punya kemampuan Sedangkan Allah tuh yang Maha segalanya gitu Jadi kita tuh datang Kepada Allah Doa itu bener-bener Melas banget gitu Bener-bener kayak Ya Allah Aku tidak ada apa-apa Tanpa engkau Tanpa pertolonganmu gitu Dan kalau bukan karena engkau Aku juga gak akan ada Di dunia ini Mungkin sekarang sudah Tiada dan lain sebagainya Jadi hidup tuh begitu gitu Makanya Harus banyak disyukuri Itu yang akan membuat kita Menjadi lebih semangat lagi Nanti bahasanya lebih panjang Tapi kira-kira seperti itu Buat pengingat Biar hati gak keras Nah betul Berbanyak istighfar ya Berbanyak istighfar Menjahadah Dan mengingat kematian Mengingat kematian Zikrul maut Salah satu upaya ya Yang bisa kita lakukan Untuk melawan rasa futur Nah ini ada nih Gimana gimana Tadi kan kita udah ngobrolin tentang Apa no ya Yang pacaran Sekarang apa nih Apa no ya Beberapa Berbagai macam masalah lah ya Nah sekarang ada nih yang Bingung tentang orang tua Kenapa Nah Kenapa ya Nah ada pertanyaan Min Apakah setiap anak Dikatakan durhaka Bila belum bisa memenuhi Materi orang tua Tidak juga Tidak semerta-merta Dikatakan seperti itu Jadi kita Kita gak bisa Mengeneralisir Apakah setiap anak itu Durhaka ketika Tidak bisa memenuhi Kebutuhan orang tua Pertama Ada berbagai sudut pandang Yang harus kita libatkan Dalam masalah ini Pertama Bagaimana Keadaan anaknya Ya Ini babnya durhaka Atau gak durhaka Kalau misalnya Anak itu menelantarkan Orang tuanya Dan anak itu Mampu gitu ya Untuk merawat orang tuanya Itu durhaka Dia melawan orang tuanya Itu durhaka Dia membentak orang tuanya Itu durhaka Dia membuat orang tuanya Sakit hati Itu durhaka gitu kan Nah tapi kalau misalnya Belum mampu Untuk memenuhi Kebutuhan orang tua Disebabkan karena memang Keadaan anaknya juga Yang juga Belum mampu Secara ekonomi Dan lain sebagainya Maka itu tidak dikatakan Sebagai durhaka Tapi kita berupaya Untuk memberi Semampu kita Dan berikan Pemahaman itu Kepada orang tua Jadi jangan sampai Juga kemudian Kita menutup Menutupi gitu kan Kekurangan kita Hingga akhirnya Menimbulkan Hal-hal yang Kesalahpahaman gitu Antara orang tua Dan anak Jika memang kita Belum ada Ya sampaikan Kayak gitu Kalau memang kita Sudah ada Kita berikan Tapi kita upayakan Upayakan untuk Memberi sesuatu Yang terbaik Yang bisa kita berikan Kepada orang tua Kenapa? Karena itu menjadi Wasilah kemudahan Minta doanya Kepada mereka Bahagiakan orang tua Maka Rejeki lancar Dan Bahagiakan orang tua Itu kan Ukurannya beda-beda Setiap orang tua Ukuran membahagiakan Orang tuanya beda-beda Ada yang membahagiakan Dari sisi materi Ada yang membahagiakan Dari sisi prestasi Ada yang membahagiakan Dari sisi kehadirannya Bersama orang tua Dan lain sebagainya Dan ukuran orang tua Bisa bahagia terhadap Anaknya juga beda-beda Nah Maka disesuaikan Dan sebenarnya Orang tua pun Dengan tidak Apa no ya Dengan tidak Anak yang memberi materi Pun mungkin Sudah bahagia Dengan dia Sering sholat Nah Itu makanya Ukuran kebahagiaan orang Itu beda-beda Intinya sih Kalau kita belum mampu Ya bukan termasuk Insya Allah gak termasuk durhaka Selama kita juga berbakti Kepada mereka Dengan akhlak kita Dengan mendoakan mereka Gitu ya Dengan selalu Kita membantu mereka Gitu kan secara fisik Gitu ya Kita bisa membantu mereka Gitu gak diem aja Nah insya Allah Itu menjadi salah satu Bentuk Apa ya Bukan balasan sih Tapi Hal terbaik Yang harus kita lakukan Sebagai kewajiban Anak terhadap orang tua Gitu Ya kalau misalnya Kita belum bisa memenuhi Kebutuhan Ya kita perjuangkan Dan Kalau misalnya Mampunya baru sedikit Ya itu yang terbaik Yang bisa kita berikan Dan insya Allah Itu lebih baik Itu lebih baik Kalau kita bisa memberi Dalam keadaan sempit Itu yang terbaik Insya Allah Dan mungkin orang tua pun Tahu ya kapasitas kita Nah gitu Makanya harus ada komunikasi Yang baik dengan orang tua Gitu Biar tadi Tidak ada salah faham Gitu Dan kadang begini Misalnya kayak Anaknya mau sering nongkrong Sana kemari Dan lain sebagainya Sementara orang tuanya Susah Nah itu juga hal yang Tidak pantas dilakukan Gitu ya Jadi harus balance lah Gitu ya Bagaimana kita juga bisa Memenuhi kebutuhan kita Dalam kadar yang memang Ya udah secukupnya Tapi juga kita usahakan Untuk memberi orang tua Dengan kemampuan terbaik Yang bisa kita berikan Begitu Ada lagi gak? Ada lagi gak? Apa nih? Ada gak yang di Yang di Yang di Ada lagi gak? Ada lagi gak? Ada lagi gak? Ada lagi gak? Ben Terima kasih.